Ya, saya ingin berbaktilah ke bangsa dan negara Indonesia tercinta. Jujur sebenarnya ada beberapa tawaran juga dari tim di sana gitu kan. Tapi bagi saya, saya tidak ingin menjadi ikan besar di kolam yang kecil gitu. Saya ingin menjadi, memulai hidup saya menjadi ikan kecil di kolam yang besar gitu kan. Artinya, saya harus bisa mempush batas level saya untuk terus maju. Saya ingin mata saya, pikiran saya terus kebuka, terus bisa berkembang, maju. Karena in the end, saya ingin menghabdi ke sepak bola Indonesia itu. Ya, seperti biasa. Ya, ikut datang ke latihan, ke pertandingan. Tapi yang saya lakukan, ikut berdikusi dengan head coach Dave, kemudian dengan asisten yang lain. Untuk menganalisis latihan, terus evaluasi latihan, terus apa yang akan kita buat besoknya. Terus seperti hari ini, ada game preparation karena besok ada pertandingan primavera. Ya, biasanya kalau sehari sebelum pertandingan itu ada warm up, kemudian ada speed-speed pannek, kemudian ada fun dikit tapi berkompetitif antar pemain, kemudian ada ball position. Terus diakhiri, biasanya dengan set pieces, ada corner kick, ada corner kick saat kita attack ataupun defense. Jadi memang itu yang akan kita lakukan besok di pertandingan, gitu kan. Jadi pemain itu benar-benar harus memahami. Karena di sepak bola modern ini, seat pieces adalah salah satu senjata untuk mengalahkan lawan, gitu kan. Jujur ya, karena tidak semua pelatih di Indonesia ini yang berusaha melatih secara detail, gitu kan. Tidak semua. Sepak bola sekarang kan semua taktikal, gitu kan. Di saat kita tidak bisa mencetakul dengan open play, tentu set pieces akan menjadi senjata. Dan di sini benar-benar dilakukan, gitu kan. Sampai detail-detailnya dengan kode seperti ini, pemain ini geraknya kemana, siapa yang blok pemain lawan, sehingga terjadi space, gitu kan. Dan setiap minggunya beda-beda, gitu kan. Karena tim lawan juga menganalisa apa yang kita buat. Sebaliknya saat kita defense pun, kita juga akan menganalisa lawan. Oh, si nomor ini larinya kemana, ini kemana, siapa yang akan blok. Jadi detail ini yang sangat kelihatan banget di sini perbedaannya. Iya, banyak sekali ya. Akhirnya saya sangat bersyukur ada di tim ini karena saya bisa belajar banyak. Terutama bagaimana handle tim, pemain, dan detail-detail tentang tactical, baik saat attack, defense, termasuk services, gitu kan. Karena servicesnya banyak bermacam-macam variasinya dan ini pemain harus memahami itu. Ya, betapa pentingnya konsentrasi, fokus di setiap pelatihan karena apa yang kita buat di latihan itu yang akan terjadi di pertandingan, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, saya juga selalu sharing dengan beberapa rekan pelatih, apa perbedaan sepak bola di sini dengan di Indonesia. Karena saya juga ingin ya kita berkembang, maju sama-sama, gitu kan. Alhamdulillah, so far sih, respon dari teman-teman pelatih sangat baik. Bahasa sih sebenarnya, kalau bahasa bola kan rata-rata mudah, gitu kan. Artinya, ya Inggris, Itali, hampir sama lah di bahasa bolanya. Tapi bagi saya, saya dulu pernah belajar di Itali dan memang agak lupa, gitu kan. Tapi saya paksakan untuk berani aja, gitu kan. Karena saya sadar, saya bukan orang Itali. Kalau mereka paham apa yang saya mau, itu cukup buat saya. Tapi setelah saya terus belajar, memaksakan diri untuk berbahasa Itali dengan teman-teman di sini, ya mereka sangat menghargai itu. Ya, head coach dari Primavera ini pelatih yang sangat berpengalaman, ya. Dia selalu mengatakan saya, untuk menjadi pelatih yang hebat, itu butuh kesabaran. Butuh terus belajar dan kerja keras. Mudah-mudahan minta doanya aja, saya bisa menjadi seperti itu. Ya, saya ingin berbaktilah ke bangsa dan negara Indonesia yang saya tercinta. Ada beberapa hal ya, bagi saya. Pertama, saya suka tantangan. Yang kedua, saya tidak mau terus berada di comfort zone, gitu kan. Karena, jujur sebenarnya, ada beberapa tawaran juga dari tim di sana, gitu kan. Tapi, bagi saya, saya tidak ingin menjadi ikan besar di kolam yang kecil, gitu kan. Saya ingin menjadi, memulai hidup saya menjadi ikan kecil di kolam yang besar, gitu kan. Artinya, saya harus bisa mempush batas level saya untuk terus maju. Comfort zone tidak selamanya akan menjadi kita lebih maju, lebih berkembang, gitu kan. Jadi, saya ingin mata saya, pikiran saya, terus kebuka untuk terus bisa berkembang, maju. Karena, in the end, saya ingin menghabdi ke sepak bola Indonesia itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!